Calon pengantin hilang di Bengkulu, segala cara untuk cari puput bahkan sampai ke orang pintar Wagiman, ayah puput Aprilia, calon pengantin yang hilang di Bengkulu mengatakan dirinya dan pihak keluarga sudah melakukan berbagai cara untuk menemukan putrinya itu Kepada Tribun Bengkulu.com, Wagiman mengatakan dirinya sudah mencoba menghubungi semua keluarga yang berada di kota lain seperti yang ada di Palembang Namun, tak ada satupun pihak keluarga yang mengetahui keberadaan puput Kemudian, Wagiman juga sudah mengumpulkan teman-teman puput yang ada di kota Bengkulu Dia menanyakan, apakah ada teman-teman puput yang mengetahui pemilik mobil yang dinaiki puput di rekaman CCTV Tapi tak ada yang tahu, mereka juga kaget dan baru tahu ada kejadian ini Kata Wagiman pada selasa 21 Juni 2022 Tak putus asa, selain lapor polisi dan menanyakan keberadaan puput ke keluarga jauh Wagiman juga menanyakan keberadaan puput ke orang pintar Tak kurang dari 10 orang pintar yang ditanyakan Wagiman dan dia mendapatkan jawaban yang berbeda Wagiman sendiri berharap agar puput bisa segera ditemukan dan bisa segera pulang ke rumah Menurut Wagiman, puput memiliki ciri fisik kulit bersih dan badan tinggi agak bungku Pada hari kejadian, puput menggunakan baju terusan berwarna hitam, jilbab nevi dan tas abu-abu putih